Aku ngerasa, aku gak tau ya, cuma di Jepang itu semuanya tuh mulainya siang, semua tuh mulainya tuh siang gitu. Aku gak tau ya kayak mereka itu tuh mulai tuh apa-apa kayak jam 11, jam 12, ya paling pagi tuh kayak jam 10 gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa kayaknya hari tuh cepet banget gitu berlalunya kalau misalnya kita mulai aktivitasnya itu sekitar jam 10, jam 11 gitu. Itu hari tuh berasanya tuh cepet banget lewatnya. Jadi aku tuh tetep mau ngelakuin segala sesuatunya itu secara normal gitu loh. Secara normal dalam artian jam 6, jam 7 aku tuh gak mulai aktivitas gitu. Karena aku gak mau nanti di saat balik jadi kebiasaan kayak gitu. Jadi biasa aku bangun pagi, aku bangun udah pagi-pagi banget. Terus udah masak, udah segala macem lah pokoknya. Terus udah mulai kerja. Jadi udah mulai kerja tuh di jam 8, jam 9 gitu. Lebih kayak apa ya, lebih kayak supaya ngebiasain diri. Jadi aja sih soalnya aku kan lebih lamanya di depan isi. Kalau HP itu kan buat keluar, bikin janji sama orang gitu. Jadi HP gak apa-apa deh GST gitu. Tapi kalau untuk kerja gitu aku rasa kayaknya aku lebih nyaman. Kalau ngikutin jam yang biasanya aku lakukan gitu. Ya soalnya pertama-tama tuh aku kan kayak melakukan sesuatu tuh GST kan. Waktu minggu pertama kayaknya ngikutin GST. Tapi yang aku rasain tuh kenapa cepet banget ya harinya gitu. Cepet banget lewatnya kayak belum ngapa-ngapain. Aku udah malem lagi aja gitu. Jadi I don't know. Mungkin aku kebiasaan kerja tuh kayak dari pagi banget aja gitu kan. Ya biasa lah guys. Office worker, you know, office worker issue. Like you know, when I was still in office. I woke up at 5, 5.30 right? And then like, you know, 6.30 I already on the road. Like driving. Because if you know, if you go out at like 7.30 or 8.00, you're gonna die. Because of, you know, the traffic. So you need to be like, go out from the house before 7.00. Yeah, jam 7 belum berangkat, stuck di jalan nih kan.